oke, cucuku tersayang maaf, grandpa aku gak tau sama sekali dia kuburannya di mana, sumpah gak ketemu dari hari pertama sampai sekarang sekarang udah 2 tahun aku sangat bangga padamu aku bisa merasakannya sekarang jiwaku sekarang bisa tenang oh iya, aku tuh udah cerai ya guys oh my god, i'm free oh ini kuburan kakek tuh disini ini nih, keliatan nih aduh, hari pertama itu emang ya paling bener-bener, oh iya, aku harus beli benih-benian dulu yang mahal itu apa sih? oh, aku ada strawberry ya pasti aku mau nanam strawberry terus sisanya mungkin aku mau beli potato aku juga harus nungguin hujan nanti buat ngelamar sih, rambut pink oh iya, fertilizer lupa aku kayaknya ada banyak sih fertilizer, sini Jess kali ya aku mau selesaiin obelis juga, disini mau khusus kayak ladang gitu guys jadi ceritanya tuh apa ya jadi kayak tempat pagi gitu loh sawah, kayak sawah ya aku mau kesini oh, cave baru hmmp, oke dia garud mungkin aku bisa tebak ke pribadiannya kayak Sasuke pasti kamu akan masuk ke dalam bedland bedland itu kayak mesa gitu ya aku dengar kamu sangat pandai dengan pedang sekarang waktunya untuk membuktikan diri sendiri wahh, 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 wahh Eh, serius aku nggak... Eh, jalan pulang kemana? Eh, 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 taruh dulu. Gue makan dulu ya. Apa sih yang harus diambil? Ini. Anjir. Oh. Oh. Woi, nggak ada jalan pulang dong, serius. Mana aku nggak bawa itu lagi? Oh, ini nih. Gue nggak tahu lagi ngapain di situ, serius. Ini udah, lampunya udah mempatung dong. Harusnya aku udah dapet. Kayak apa sih, patung-patungan gitu loh. Oh, iya kan dapet. Gitu. Oh iya, aku mau mining. Aku mau cari dragontut biar bisa tanam banana. Upgrade pickaxe. Pake prismatic nggak sih? Jadi apa? Swift. Swing the tool faster. Oh, jadi lebih cepet. Notepad lah ya. Oh my god. Oh my god. Kaguk banget hari ini. Pulang, 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 pulang. Udah nggak ada, nggak ada, nggak ada. Pulang, pulang. Akhirnya. Walaupun cuma satu. Mungkin ini, terima ini. Butuh koleksi bug. Bug itu lebih enak cari di tanggal lagi. Di level berapa ya? Ini tiga hari lagi. Ambilin aja dulu. Kayaknya aku bisa bikin matte gitu ya. Pake ini. Uh! Uh! Banyak part. What? Ini serius babiku kayaknya. Eh! Lagi. Eh! Enak banget sumpah. Abis diupgrade begini. Oh iya. Aku lupa dong. Kalau aku punya ini. Yang harus ditanam. Jadi cauliflower disini. Terus... Parasite disini. Jadi ini kayak taman indoor gitu guys ceritanya. Aku udah kayak... Ini nggak sih? Arkeolog ceritanya. Hehehe. Oh udah nih. Oke. Kelar deh seratus. Tinggal kasih Willy. Harvest type kah? Oh! Ada harvest dong. Junimo nya. Lihat. Oh my god. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Lihat. Berbagai warna lagi. Oh iya. Aku tuh waktu tanggal 1. Didatengin sama yang namanya. Witches kan ya. Dan aku tuh lupa nggak kesini-sini lagi. Jadi hitam. Oke. Kita taruh ininya dulu. Bagian disini. Kelar. Lumayan. Ah apa nih? Protection ring. Oh. Mau my fate back. Aku butuh banget. Kita bisa taruh ini. Siap. Tinggal 1 lagi doang dong ya. Ini doang nih. Palanya aku nggak tau dimana. Oh. Oke. Cutscene ini. Karena kita udah ngumpulin bak. Oh. Ini ada spring seed nih. Nice. Jadi aku bisa nanem nih. Spring seednya. Ini juga. Waktunya harvest. Special eel ku dimana. Jangan-jangan dijual. Bener kan? Malah dijual. Yaudah lah. Oh. Waktunya panen strawberry. Beli benih juga hari ini. Luker special eel. Biar jadi bisa lari cepet. Di sini. Eh. Ruhab ya. Kita beli Ruharb. Oh. Kayaknya nggak cukup sih. Ruhab nya. Kita bisa balik lagi sih. Oke. Aku mau tanem di sini. Sebagian. Itu. Tinggal nunggu-nunggu. Sisanya mau aku jual aja. Berapa ya? 35 ribu lumayan ya. 35 ribu lumayan. Kita ke si Robin dulu. Karena aku mau. Pindahin ini nih. Rumahku. Rumah perkegan ini. Karena di sini nanti mau buat bunga-bunga semua. Kuburan ini di telan gunung. Eh. Taunya ada di rumah. Oke. Kelar. Tinggal kasihin besok ya. Ini juga luka di harvest. Uh. Besok deh ini diurusin. Taruh leak dulu. Aku bingung taruh leak nya kemana. Oh ini nih. Kesini ya. Gini. Oke. Kelar gak tuh. Langsung. 2 ribu. Lumayan sih. Besok hujan. Bisa beli itu. Apa ya? Aku lupa namanya. Mermaid Pendant. Yuk Sophia siap-siap buat aku nikahin besok. Buat kamu nih. Uh burung. Yah ini mah udah pernah. Ya kan? Bisa bikin berapa? 7. 7. Terus kita bakar. 30 menit. Oke. Ya lumayan sih ya sebenernya. Walaupun agak makan batu. Tapi gak masalah lah ya. Eh ini satu lagi dong. Agak makan kayu maksudku. Evelyn. Coffee maker. Oh my god. Oh. Oke. Oh. I wanna buy. Aku mau beli Mermaid Pendant. Thank you. Ehm. Kamu lagi apa? Ngaca. Dia lagi main handphone guys. Ehm. You know what? Marry me. I isep. Oke. Dia terima. Kita pindahin ini. Ya kayaknya aku mau agak tengahan sih. Yap. Gini aja. Kita juga ngurusin ini dulu. Aku kayak bingung deh guys. Kayaknya aku gak bakalan perfection sih. Mungkin aku bakalan main ini sampai 3 tahun aja. Sampai farmnya bagus aja sih. Goldku mungkin itu. Aku gak perlu pikir perfection bakalan aku kelarin. Karena kayaknya sulit sih kelarin perfection. Ini mau aku bikin cool permaduan guys. Ya gini aja udah. I don't know. Ehh boye. Besok kamu punya mama tiri. Mama tiri nggak tuh. Ada ya buat kamu krobus. Terus aku juga mau beli lagi Iridium Sprinkle. Dan sebenernya aku agak lupa. Aku harus ngapain disini. Oh iya mau nikahan ya besok. Wow. Travel bapak loh. Oh my Allah aku gak ready banget. Satu lagi. Satu lagi aku gak tau dimana. Please. No. Satu lagi. Ya kan kalah lagi. Day ke-14. Sophia kasih aku kopi. Thanks bestie. Eh kamarnya Sophia ada mesin jahit loh. Bisa dipakai lagi. Harvest madu. Nice. Weh Gus buka kedai ginger island. Sekalian beli orange chicken buat Sophia nanti. Harvest mango. Harvest juga kopi. Uh. Soul ripple ring. Tiap bunuh monster energiku bertambah. Hari ini hujan sih. Uh burung. Amethys. Disini kan ya. Semoga bener. Mushroom aku butuh. Akhirnya ada juga dragon tooth. Uh dwarf dagger. Ostrich egg. Hoki. Sumpah hoki banget hari ini. Kurang hoki apa lagi guys. Mancing dapet iridium ban. Fungsinya buat penerangan. Magnet dan attack damage. Tambah 10%. Uh. Harvest time juga di ladang dong. Ini kok ostrich eggnya gak bisa di inkubasi ya. Jangan lupa beli star fruit dulu. Kurang hoki apa. Dapet pisang, mangga. Mantap. Langsung ditanam gak sih. Ini kepala juga ditaro. Lengkap deh semuanya. Kita juga bikin totem farm. Time to harvest lagi stop bedingnya. Dan karena aku berhasil selesai kumpulin semua tulang dino. Aku jadi dapet resep inkubator ostrich. Langsung dibuat aja. Dan langsung inkubasi aja guys. Let's go. Hari ke-18 semakin sibuk semakin baik guys. Mulai tanam juga bunga-bungaan. Dan habisin waktu buat mancing aja. Blunder soalnya bingung. Saking banyaknya kerjaan gak tau mau ngapain. Hari ke-19 ini orang-orang kok pada ke toko pancing ya. Yolens kopi buat kamu. Jarang ketemu nih orang. Jadi kalo ketemu pastiin kasih hadiah sih. Oh wow. Hei babiku banyak lagi. Bikin bee house lagi banyak kan. Makin banyak makin bagus. Jadi bee house nya gini. Diperbanyak. Dan uh Pierre pergi dong. Tapi kita masih bisa belanja. Habisin waktu lagi buat potong kayu. Dan beli topi baru. Cute. Nih happy birthday shen. Semaleman ngendok di dalam shed buat bikin koal. Aku butuh banyak banget deh ini. Eh ngapain nih? Oh shen lagi beres-beres sampah. Nice man. Kenapa ini tinggi banget ngomong-ngomong tebingnya. Perbanyak kek lagi tidak lupa. Demi jadi kaya. Ya ampun slime ku jadi hitam dong. Gosong. Hari ke-22 masukin bom buat makan ikan lava ilku. Gak paham buat apa juga. Aku masuk ke dalam sewers seperti biasa buat beli sprinkle. Tapi urungin niatku. Karena lagi ada temennya krobus yang kurang friendly. Manusia bayangan itu namanya Ozul. Dia teman baru ku. Dia tidak terbiasa melihat manusia. Orang-orang hari ini juga pada di community center. Jadi gak lupa kasih hadiah gak sih? Boah-boahan. Tropical fish. Let's go cari. String ray. Oh no. Kayaknya bakalan agak susah sih ini. Langsung aja mancing gak sih? Oke. 5 lion fish berhasil dipancing. Harvest kopi juga. Kayaknya aku mau pindahin kopi ke farm ku sih guys. Dituker gitu. Ancient fruit ditaruh di ginger island. Dan kopi ditaruh di greenhouse gitu. Lanjut mancing lagi cari blue discuss. Hari ke-23 lanjut mancing lagi. Oke. Blue discuss selesai dapet 5 buah. Cari stingray. Eh ini mancingnya agak gampang ya. Oke dapet 1. Nice. Selesai di 5 buah. Dan pulang lagi ke farm beli punchnip sebanyak mungkin buat ditanam di ladang pastinya. Karena ini air bulan sih. Jadi aku tanamnya punchnip. Harvest juga ancient fruit lagi. Mantap. Kita gak perlu pergi ke flower dance. Aku gak hobi dansa. Mungkin aku bisa kasih kamu dansa private malam ini. Astaga Sophia kita cuman bestie. Aquarium disini. Kopi disini. Yup. Well aku tetap pergi ke flower dance dan ngajak Sophia dan Sabarang. Look. We look cute. Hari ke-25. Astaga ini jadi semua loh. Time to bikin ancient fruit wine semuanya. Ini juga. Uh. Eh lagi babi-babiku. Penghasilanku melimpah disini. Kita bikin seed lagi juga. Jangan lupa strawberry buat tahun depan. Dan lupa aku tuh upgrade terakhir trashcan pakai redium. Oke. Taruh semua ikan unik disini. Nice. Hari ke-26 aku masuk ke wizard tower dan disambut wizard muda bernama Morgan yang lagi nunjukin magic yang dia punya. Well dia juga ternyata ada hatinya. Jadi aku harus temenan sama dia dan aku kasih dia keju. Aku kesini planning buat bikin obelis sih. Next time aku mau bikin water obelis. Foraging aja langsung di pantai dan lalu bangun water obelisnya. Aku juga mau ngehapus memori Victor jadi aku bisa berteman lagi sama dia. Karena Goku di Seville ini aku mau temenan sama semua orang di Pelikan Town. Aku yakin tempat teleportasi di wizard tower ini pasti berguna banget. Tapi saat ini aku belum bisa pakai. Aku yakin ini bakalan bisa dipakai suatu hari nanti sih. Uh. Madu lagi. Nice. Slime juga gak lupa untuk diurus. Hari ke-27 time to wine aging lagi. Kualitas siridium gak bagus? Karena aku akan dipakai suatu hari nanti. Setelah lagi. Lame lagi. Pake dulu. Lame lagi. Lame lagi. Kualitas siridium gak bagus? Kualitas siridium gak bagus. guys mantep gak sih ini let's see besok ya diberapa harganya Oh ostrich ku juga netes guys namanya cika ini cute kayaknya kandang ini bakalan jadi full ostrich sih suatu hari nanti 800 ribuan penghasilan Wow terbesar sih ini hari terakhir spring travel lagi tiada hari tanpa travel ambil tong sampah iridium juga jangan sampai lupa yo blue chicken Oh my god akhirnya langsung pelihara ngasih satu lumayan look ya ampun gemes so ya guys that's it gameplay selama spring di Stardew Valley expanded ku Terima kasih udah nonton jangan lupa like comment dan subscribe bye bye